Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel matek nah kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang menurut saya ini tuh worth it banget sekarang itu waktu yang tepat untuk kalian beli karena harganya itu udah terjun bebas tinggal di angka 1,3 jutaan punya spek yang menurut saya itu merata maksudnya itu enggak unggul di satu sisi aja semisal gede diram doang kira-kira ini HP apa yuk lanjut kita buka aja oke jadi ini adalah Vivo Y33 S HP ini rilis di Indonesia itu sekitar dua tahun yang lalu itu harganya berapa saya lupa sekarang tinggal 1,3 jutaan jadi HP ini tuh kondisinya baru garansi resmi dan belinya di official store Vivo jadi bukan HP rekondisi yang banyak banget berseliveran di marketplace itu banyak banget Vivo dan juga Oppo harganya murah-murah tapi itu dalemannya udah diganti dengan 4KW dan juga softwarenya itu manipulasi jadi speknya itu enggak real dan itu sangat beresiko mending beli ini kondisi baru garansi resmi meskipun stok lama oke untuk tampilan boxnya seperti ini Vivo Y33 S di sini ada gambar versi HP-nya untuk RAM-nya itu 4GB ROM-nya gede untuk ukuran brand Vivo di harga 1,5 juta ke bawah 128GB oke untuk sekarang memang HP-HP Vivo itu harganya udah padah turun ya oke terus di bagian belakang di sini ada beberapa point selling seperti kamera belakang 50MP baterainya 5000mAh sudah support fast charging 18W terus untuk layarnya udah beresolusi Flash G Plus atau 1080p ini dia dibuat di Indonesia PT Vivo Mobile Indonesia garansi resmi kondisi baru oke lanjut kita buka nah di dalamnya yang pertama di sini ada sebuah kotak biasanya sih silicon case sebenarnya ya di sini ada silicon case warnanya itu transparan dan ini masih benimbang bukan yang agak kekuningan ini tuh masih jeribang kemudian ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi nanti kita cek juga ya garansinya itu masih jalan apa enggak terus di sini ada si HP-nya Vivo Y33 S kita taruh dulu terus di sini ada stiker IMEI ada kabel USB yang jelas ini udah type C terus ada SIM ejector dan juga kepala charger yang punya output maksimal di 9V 2A atau 18V jadi mantep ya HP-nya sudah support fast charging charger-nya juga udah dibawakan jadi kita itu nggak harus beli tak bisa oke ini kita rapiin dulu dan kita lihat di HP-nya Vivo Y33 S nah dari bawaan di sini sudah tertempel screen protector ya dan bagian back cover-nya tuh seperti ini punya saya ini warna ini warna apa menyebutnya midday dream lebih ke biru-biruan ya dan di sini untuk bahan back cover-nya dari plastik cuma finish-nya itu menyerupai kaca dan sukanya di sini tuh nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari ini tuh kayak ngedoh dan model kameranya sebagian besar dari kalian mungkin setuju dengan saya itu lebih bagus dibanding kebanyakan HP zaman sekarang yang itu lebih ke buba-bubaan lebih ke iPhone kalau ini tuh karakternya lebih dapet lebih cakep aja dan coating kameranya di sini juga bagus ya maksudnya itu nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari ini cakep oke kita cek dari sisi per sisi di samping kanan ada tombol power yang sekaligus gue menjadi sensor menjadi sidik jari terus di atasnya ada tombol pengatur volume di sisi atas ada slot SIM coba kita cek kira-kira di sini punya tipe triple slot apa hybrid oke jadi di sini mantep ya udah triple slot bukan hybrid lanjut di sisi kiri ini kosong aja di sisi bawah ada lubang cek audio 3,5 mm lubang untuk microphone, port USB Type-C dan lubang untuk speaker di bagian belakang ada tulisan Vivo triple camera ada tulisan 50 megapixel dan LED flash terus di bagian depan ini ada kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor yuk lanjut kita nyalakan oke sepertinya tampilan homescreennya setelah melalui setup wizard ini langsung kita cek di setelan nah di sini tuh versi androidnya masih 11 ya dengan security pass level di 1 November 2022 nah ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambang dan nanti saya cek kira-kira update terakhirnya itu dapet di android berapa tunggu saya untuk kembali oke balik lagi jadi hp ini sudah saya update ke versi terakhir yang didapet dan ternyata di sini tuh udah dapet versi android 13 naik 2 peringkat dari awalnya tadi android 11 funtouch os 13 dan untuk security pass levelnya di sini juga update banget baru banget tuh sekarang itu di 1 November 2023 nah ini adalah kelebihan dari brand sekelas Vivo sisi software update itu masih diperhatikan kalau kalian ada yang tanya gimana untuk garansinya itu masih full selama setahun atau udah berjalan nah di sini saya udah coba cek itu garansinya masih full selama setahun ini sampai 4 Desember 2024 jadi ini hpnya belum pernah diaktifkan ya oke lanjut kita coba tes untuk performa sensor media SD jarinya yang ada di samping mantap di sini punya performa yang asli cepet banget ya instant banget dan sangat akurat oke untuk layarnya ini berukuran 6,58 inch panelnya IPS resolusinya udah full HD plus dan untuk model kamera depannya waterdrop notes dengan dagu yang ya cukup tebel tapi gak setebel dibanding HP lain yang punya harga sekelas di sini tuh sedikit lebih tipis jujur sih untuk kualitas layarnya di sini tuh bagus banget ini yang paling best untuk harga di bawah 1,5 juta IPS nya asli bagus banget warnanya itu tajem banget ya gak bikin mata itu cepet capek kalau dipandang lama-lama ini warnanya itu lebih ke warm dan untuk karakter warna layar di sini tuh juga bisa kita ubah bisa disesuaikan dengan selera mata kita ini dia ada pengaturan warna layar gak seperti dari HP keluarga Transcend Holdings yang di harga segitu biasanya karakter warnanya itu lebih ke cool atau ke biru-biruan dan untuk brightness nya juga rendah kalau di HP ini brightness nya itu tinggi jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari itu masih kelihatan jelas masih aman lah cuma untuk refresh rate layar di sini tuh masih 60Hz belum punya refresh rate layar tinggi 90Hz atau ke atas tapi ya gak apa-apa lah kalau saya pribadi lebih mending Full HD Plus 60Hz daripada 90Hz tapi layarnya masih HD Plus dan untuk multitose ini udah mendukung gas 10 titik sentuhan responsivitas layarnya juga enak misal buat microgram itu enak banget gak kerasa delay terus kita lihat di aplikasi yang sudah saya install pertama device info HW jadi untuk storage nya disini tuh masih bertipe AMMC tapi ya gak apa-apa lah masih wajar di harga 1,3 juta dengan storage yang gede 128GB untuk brand sekelas Vivo terus untuk SoC disini pakai Mediatek Helio G80 Octa-Core 2,0 GHz pabrikasi 12nm dan GPU pakai Mali G52 MC2 sebenarnya prosesor ini tuh gak beda jauh sih dengan Mediatek Helio G85 dan di harga 1,3 jutaan brand sekelas Vivo ini udah termasuk oke banget ya lebih mending seri prosesor inilah daripada Uni SoC Tiger T606 yang biasanya memang kita temui di harga sekelasnya karena di sisi kamera jelas itu juga lebih bagus HP yang berprosesor Mediatek dibanding Uni SoC untuk screen tadi udah saya sebutinnya resolusinya tuh VSD Plus atau 2408 x 1080 refresh rate masih 60Hz penyimpanan RAM nya itu 4GB dan untuk storage nya 128GB totalnya ini rencana setelah saya install beberapa aplikasi tambahan untuk kamera belakang itu 50MP tapi kalau disini kebacanya itu resolusi maksimalnya 12,5MP untuk sensor nah ini baru kebaca 50MP pakai Samsung S5KGN1 kemudian untuk depan yang 16MP itu pakai Hynix H1634G terus untuk baterai disini berkapasitas standarnya di jaman sekarang yaitu 5000mAh dan mantapnya disini udah support fast charging meskipun ya masih 18W tapi mendingan lah karena ya kita temui di harga sekelasnya itu rata-rata belum support fast charging untuk sensor kita cek di aplikasi sensor box kira-kira kelengkapan sensornya ini ada apa aja mantap disini untuk sensor itu lengkap ya sensor magnet ada giro juga ada dan ini giro nya itu pakai giro hardware bukan segedar giro akal-akalan software dan untuk sensor cahaya disini juga ada terus kita cek untuk skor AnTuTu kira-kira ini dapet berapa Lio G80 di Vivo Y33s nah disini saya pakai AnTuTu versi 10 cuma untuk AnTuTu 3D nya itu pakai versi Lite karena memang keterbatasan RAM yang cuma 4GB disini dapet skor 20 salah-salah maksudnya itu 274 ribuan skor yang termasuk tinggi ya kalau kita lihat dari harganya 1,3 jutaan CPU nya itu dapet 90 ribuan dan GPU 38 ribuan dipakai buat harian standar ini jelas udah enak banget ya kalau buat nge-game saya nggak merekomendasikan ya karena keterbatasan RAM yang 4GB sebenarnya sih masih ngangkat kalau dilihat dari segi prosesornya Mediatek Helio G80 cuma ya itu bakal kurang maksimal toh kalau HP yang harganya di bawah 1,5 jutaan itu performa gamenya nggak akan sesuperior HP yang harganya di 3 jutaan ke atas ya mentok-mentoknya kemampuannya cuma segitu aja kalau saya pribadi lebih mending kemampuan merata daripada unggul di satu sisi aja kalau HP ini itu unggul banyak kamera pasti juga bagus terus sensor lengkap prosesor juga oke layarnya ini josh banget dan juga fast charging 18W terus untuk storage test karena tadi itu pakai MC 5.1 disini itu dapat skor 15 ribuan tapi kalau dibanding dengan MC 5.1 di HP lain itu termasuk kenceng ya biasanya itu di HP lain dapat di angka 10 ribuan sampai 12 ribuan kalau ini 15 ribuan tapi kalau disini kebacanya itu UFS 2.0 berapa tapi ini saya yakin sih pakai MC 5.1 kalau UFS itu biasanya 20 ribuan ke atas kemudian kita lihat di bagian kamera jadi HP ini punya kamera dengan lensa utama itu 50MP yang 2 ini ya anggap aja sebagai pelengkap masing-masing 2MP lensa depth dan juga lensa macro kalau untuk depan ini resolusinya termasuk tinggi yaitu 16MP apalagi brand sekelas vivo yang harganya cuma 1,3 jutaan dan dilihat sekilas memang kamera depannya ini josh ini bagus banget sih kameranya paling bagus di harga 1,3 jutaan mode-modanya ada mode malam potret terus foto video video bisa merekam hingga resolusi Full HD yang pasti itu 30fps terus ada mode lainnya mode lainnya ada 50MP dan lain-lain disini untuk mode pro atau manual shutter speed mantap disini tuh bisa sampai 32 detik dan juga ada yang namanya manual focus nah untuk hasil fotonya sih saya udah tes ya dan saya berani bilang ini adalah HP dengan kamera terbaik untuk harga HP sekarang 1,3 jutaan entah itu kamera depan dan belakang ini cocok banget buat kalian yang pengen cari HP dana maksimal 1,5 juta pengen yang khasnya itu paling bagus nah daripada kalian penasaran langsung kalian bisa lihat aja sebagai berikut oke seperti ini ya untuk hasil perekaman video video dari kamera belakang Vivo Y33s ini resolusinya itu Full HD di 30fps dan mantapnya disini tuh ada yang namanya EIS jadi dibuat jalan ini tuh stabil ini adalah hasil video paling oke paling bagus di harga di bawah 1,5 juta gak akan kalian temukan di HP lain video yang stabil seperti HP ini kualitasnya juga bagus ya kita coba untuk fokusnya nah disini fokusnya juga cepat aduh cepat sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya resolusinya itu sama Vivo Y33s teralat ya dari yang saya bilang tadi kamera depan itu ada EIS sebenarnya disini tuh ternyata gak ada jadi dibuat jalan ini memang agak keter tapi kalau untuk kualitas ini udah bagus sih detailnya itu dapet warnanya juga akurat nah untuk sementara ini masih game mobile region aja yang kita coba tes untuk settingan grafiknya disini udah dapet mentok yaitu ultra kalau untuk frame rate disini mentoknya itu dapet di tinggi sesuai dengan decreased layer yaitu 60fps jadi mentoknya di 60fps tapi disini kita atur di grafis tinggi frame rate kita atur di tinggi ya 60fps atau 60fps bayangan kita on-in mode SD juga kita on-in iiiih dapet nih tuh tadi pas rame banget nge-drop ya tapi ya masih playable sih dapet terus di jarang goyang jarang goyang ternyata udah habis ternyata udah habis tadi tuh pas rame banget triple kill turun sampe di bawah 30fps tadi ya lah mau nyampe ternyata udah mati tuh si hengkran dikejar sama si jarang goyang dikejar sama si jarang goyang tadi turun sampe 20fps ya cobos aja lanjing ayo maju 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 turun sampe banget eh 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 masih bisa gabung maju 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 ngejar mati sendiri tuh si jarang goyang mau cari mati lagi ya omah cari mati lagi kau udah ke 13 habisin tuh si buffnya biar si haircut bingung mau makan mana lagi yoo lar 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 nanti haircutnya tuh kalau dilihat dari fpsnya memang disini kurang enak ya buat mahat game kemudian kita coba ya untuk kualitas speakernya buat dengerin music di youtube ini buat nonton asli enak sih karena warnanya itu enak banget dilihat fpsnya itu kelasnya bukan yang kelas biasa aja ini tuh di atas rata-rata tuh warnanya itu tajam banget nah untuk kualitas speakernya disini disini joss banget ya meskipun cuma punya satu speaker aja masih mono belum dual speaker tapi kualitasnya di atas rata-rata disini tuh bassnya dapet dan juga karakternya triblenya itu juga masih dapet intinya disini kualitasnya itu jernih gak cempreng dan juga detailnya itu dapet semuanya untuk bass triblenya dan lain-lain oke mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini hp yang menurut saya ini tuh worth it banget dibeli yang sekarang itu tinggal 1,3 juta kemampuannya itu merata layarnya itu bagus warnanya ini enak dilihat kameranya juga jempolan sudah support fast charging 18W storage-nya gede 128GB mungkin ada beberapa teman-teman yang komentar ya sayangnya RAM-nya itu 4GB ya kalau saya pribadi saya lebih mending RAM 4GB tapi kemampuan lainnya itu merata daripada unggul di satu sisi aja semisal gede di RAM doang tapi kameranya itu burik terus layarnya juga kurang desainnya juga kurang oke belum support fast charging kalau ini kan kemampuannya merata apalagi ini brand sekelas Vivo oke mungkin itu aja klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh